Pemirsa orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan kaum disabilitas tidak lupa dari perhatian pemerintah Kabupaten Oki dalam memutus mata rantai COVID-19. Para ODGJ dan disabilitas juga diberikan vaksinasi Sinovac. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Oki yang saat ini masih dalam zona orange, pemberian vaksinasi Sinovac pun terus dilakukan termasuk bagi para orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan kaum disabilitas. Dinas Kesehatan melalui Puskesma Selikah memidik sedikitnya 15 ODGJ sasaran yang dilaksanakan di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kota Kayu Agung. Pemberian vaksinasi bagi ODGJ berjalan dengan lancar, bahkan diterima dengan sukacita oleh ODGJ yang didampingi oleh keluarga. Selain ODGJ, vaksin juga diperuntukkan bagi kaum disabilitas dan para lansia. Tidak hanya pemberian vaksin, tim medis juga memberikan pelayanan pengobatan gratis. Vaksinasi kepada ODGJ, di mana ODGJ di wilayah Sukadana ini ada 15 sasaran. Hari ini alhamdulillah sudah hadir tadi pemberian vaksin kepada penderita ODGJ dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan apapun. Kegiatan itu akan rutin dilaksanakan secara bertahap setiap bulan di setiap desa dalam wilayah Puskesma Selikah. Masyarakat terus dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah demi Indonesia bebas COVID-19. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, AINews melaporkan.